Inilah ribuan kader PCNU Kota Keraksan hadir di Pantai Duta Paiton, Probolinggo dalam gelaran Apel Akbar Harlah Nangdotul Ulama ke-99 di Pantai Duta Paiton. Hadir dalam gelaran Apel Akbar Harlah NU ke-99, yakni Kiai Haji Syihabuddin Soleh selaku Ketua Tanvidya PCNU Kota Keraksan, Kiai Haji Munir Kholili, Ketua MUI Kabupaten Probolinggo, Dr. Abdul Aziz, Rektor Inzah Zainal Hasan Genggong, serta jajaran pengurus Nangdotul Ulama, PCNU Kota Keraksan. Dengan menyongsong tema Merawat Jagad Membangun Peradaban, PCNU Kota Keraksan fokus akan melakukan penguatan di beberapa bidang, demi mewujudkan fondasi utamanya bagi para kader Nangdotul Ulama. Suasana Pantai Duta Paiton Probolinggo terlihat semarak dengan hadirnya ribuan kader NU, ratusan bendera Panji NU, dan bendera Merah Putih dikibarkan dengan iringan lagu kebesaran Nangdotul Ulama. Mungkin harapannya seperti apa? terkait apel akbar Nangdotul Ulama ini. Harapan dari apel kader ini adalah yang pertama dalam penguatan semangat juang dalam kandilisasi sebagaimana dalam pelaksanaan pendidikan kader Nangdotul Ulama dan madrasa kader Nangdotul Ulama memiliki semangat juang dikibarkan di kompa demikian rupa sehingga melalui berhubung jihad yang tinggi. Untuk itu perlu adanya selatur wakil, temuk kader sehingga semangat ini kita akan kudar dan dikes untuk semangat, selalu semangat dalam perjuangan Nangdotul Ulama. Dalam apel akbar harla NU K99 ini, Ketua PCNU Kota Keraksaan, Kiai Haji Syihabuddin Solem mengatakan perlunya penguatan di segala lini meliputi lima aspek di segala bidang organisasi yang nantinya akan membawa manfaat terhadap warga nantihin, terutama penguatan di bidang organisasi. Saat menyampaikan dalam gelaran apel akbar harla NU K99 di Pantai Duta, Desa Randutatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Penguatan di bidang pendidikan dengan majunya pendidikan bagi warga nantihin yakin kesejahteraan hidup warga nantihin akan terus membaik. Penguatan di bidang kesehatan, karena sektor kesehatan ini sangat penting, utamanya bagi warga di kalangan nantihin. Lebih lanjut, Ketua LPP PCNU sekaligus Ketua Lazisnu MWC Kota Keraksaan, Haji Abdul Rashid MMA menyebutkan dalam gelaran apel akbar harla NU K99 di Pantai Duta, Paiton ini merupakan bentuk kebersamaan para kader di setiap masing-masing daerah sehingga NU tetap jaya. MWC Kota Keraksaan, 14 MWC. Alhamdulillah hadir semua dan pakekuali juga dihadirkan dari tingkat wilayah. melibatkan berapa kader ini yang terjun dari apel ini 1526 kader dan yang sudah meliputi kader materasanya sebanyak 42 orang mungkin ada harapan terkait apel akbar ke depannya harapan ke depan mudah-mudahan dan usahkan kembali jaya untuk menguatkan dari probolingga Jawa Timur Agus Susanto Madu TV mewartakan